Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel om belajar pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi modem jte f609 nah ini jenis jt-nya ya modem atau ONT jte f609 609 nah ini bagaimana cara konfigurasi atau settingnya untuk mode bridge ya atau bridge connection pertama kita akan mesang dulu ya koneksi sini ya kebelannya ini yang memasukkan ke komputer atau itu baru tombol on-off nya seperti apa konfigurasinya simak terus videonya sampai selesai setelah kembali terhubung ke laptop kita yang pertama bahwa komentar ini kemudian tetikan IP config ngecek IP yang kita dapatkan disini IP addressnya yaitu 192.168.1.1 dan gateway nya 192.168.1.2 gateway nya jalannya sudah kita close dan kita buka web browser nya dan kita masukkan IP gateway 192.168.1 ini sudah muncul menu login dari jte f609 ini di sini modenya f609 kemudian di network interface nya one configuration nya belum ada ya kita akan buat jadi mode bridge ini menjadi bridge connection pertama klik di menu network kemudian one connection nah di sini kita beri nama kemudian tipenya bridge connection setelah itu kita create setelah ini menjadi bridge masuk ke menu port binding nah disini menu network dan one port binding kemudian kita cek list ini ngan 1 ngan 2 tiga ngan 4 samus ID nya semua kita cek klik, setelah itu kita submit setelah selesai, kita masuk ke menu wlan, kita akan konfigurasi atau wip nya kita masuk sama, kemudian klik wlan nah disini untuk konfigurasi basic nya boleh disesuaikan, sesuai dengan keinginan kita, kalau tidak default saja seperti ini, kemudian kita masuk ke SSID setting, nah disini ada SSID 1-4 kita bisa mengaktifkan keempat-empatnya SSID tersebut video ini kita akan pilih salah satu saja yaitu SSID 1, kemudian kita enable SSID maksimum kliennya ada 32, kita bisa mengatur di sini, di rumah ada 4 perangkat kalau ada 8 atau ada 10, kita bisa membatasi klien yang bisa masuk ke SSID disini kita konfigurasi atau setting maksimum saja, 32 kita setting SSID name nya, misalkan disini rumah seperti ini, kalau sudah kita klik submit setelah kita setting SSID nya, kita masih di menu kemudian kita setting security untuk memberikan password nya nah disini pilih SSID nya tadi ya karena kita pakai SSID 1 berarti kita pilih SSID 1 kemudian authentication table nya kita pilih yang WPA2, kemudian kita masukkan password nya ini misalkan, ini juga tipe enkripsi nya setelah selesai, kita masuk ke menu LAN nah kemudian kita disini di DHCP server kita non aktifkan dan posisinya enable ya kita akan membuat perangkat ini sebagai bridge connection kita akan menun aktifkan ini DHCP server dan klik ya, ini apa di uncheck list selesai, kita lihat kesini lihat lagi di menu status kemudian ini top interface connection nya sudah bridge connection kemudian kemudian di network kita sudah menaktifkan ya ini SSID ini kemudian kita cek disini setelah itu kita akan hubungkan modem ini ke sumber internet nah setelah kita setting kemudian kita masukkan sumber internet nya kepada modem yang telah kita konfigurasi misalkan kita masukkan di LAN 1 ya disini ini dari support internet nya kemudian kita cek disini ya nah LAN 1 nya sudah menyala kalau ini loss optik nya gak apa-apa diabaikan saja ini LAN 4 ya tadi yang ke komputer kita kita masukkan ke sini nah sekarang kita cek lagi konfigurasi nya apakah berhasil atau tidak setelah kita masukkan software internet nya kita cabut disini dicabut dulu kabel LAN nya setelah itu kita aktifkan atau dimasukkan lagi kabel nya setelah itu kita cek apakah sudah mendapatkan IP nah disini sudah mendapatkan IP sekarang 192.168.100.7 sekarang kita coba koneksi ke internet sudah bisa sudah jalan ya sudah connect setelah menggunakan kabel berhasil kita akan coba menggunakan WIP koneksi nya menggunakan WIP kita klik kemudian kita aktifkan WIP nya kemudian ini kita cabut ya kabelnya ini kemudian disini kita pilih yang telah kita setting tadi misalkan disini yang rumah tadi ya connect kemudian masukkan dengan pasulnya tadi nah sudah koneksi juga ya nah disini kita lihat berapa dapat IP nya nah IP nya 192.168.100.2 sudah koneksi internet menggunakan akses WIP yang telah kita setting ya sudah berhasil ya mungkin konfigurasi JTE F609 untuk mode bridge connection semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih